PT. Kereta Api Indonesia juga melakukan apel gelar pasukan bersama TNI dan Polri jelang datal dan tahun baru. Lebih dari 11.000 petugas keamanan disiagakan selama 18 hari. Dipimpin langsung Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, PT. Kereta Api Indonesia melaksanakan apel gelar pasukan bersama TNI dan Polri di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. 11.191 petugas dilibatkan dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru dan akan bersiaga di posko pengamanan tiap-tiap stasiun. Nantinya para petugas keamanan ini akan bertugas selama 18 hari. Selain petugas pengamanan, PT. KAI juga menyiapkan petugas tambahan pemeriksaan jalur kereta dan penjagaan pintu perlintasan. 57 persen tiket kereta telah terjual dengan tingkat lonjakan terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara PT. KAI menyiapkan perjalanan tambahan hingga 404 perjalanan. Dari Jakarta, Muhammad Ardian Ceputra, INews, Melaporkan.